Pedang kilat membasmi iblis jilid 13. Alisnya berkerut dan matanya terbelalak lalu tanpa banyak cakap dan menyerahkan surat itu kepada Ciutek. Ketua Tian Beng Pang ini pun membacanya dan wajahnya berubah pucat. Tai Hiap, silakan bakal surat ini. Penting sekali katanya dan Kamcu mengangguk menyetujui. Bun Huo Yang tadinya tidak memperhatikan karena mengira bahwa surat itu merupakan urusan pribadi, menyambut dan membaca surat itu. Dalam surat itu, secara ringkas dikabarkan bahwa Kuan Hwe Eli dan Owi Yang Toan telah mengundang Bueng Tiam Owi Yang Se ke istana dan bahkan diterima oleh Kaisar Siaw Bian Ong. Akan tetapi bukan itu yang terpenting, melainkan bahwa mereka bertiga itu membentuk persekutuan dengan orang-orang dari Kerajaan Wai mengadakan persekongkolan untuk membunuh Kaisar Siaw Bian Ong sekeluarga berikut para pembantu yang setia kepada Kaisar baru ini. Dan bahwa Kuan Taekam mengharapkan bantuan sahabatnya, Hek Tung Lokai untuk membantu dan menyelamatkan Kaisar dari ancaman bahaya itu. Hem, kiranya keluarga O yang telah dapat pula menyelundup ke istana kata Bun Ho, mengerutkan alisnya karena kalau ayah dan anak itu di sana, berarti memang ancaman bahaya bagi keselamatan Kaisar. Bukan mereka saja, akan tetapi juga Kuan Hwe Eli bekerja di sana sebagai pengawal permaisuri, kata Hek Tung Lokai. Memang di istana terdapat banyak jagoan istana yang tangguh, akan tetapi kalau mereka itu terlalu dekat dengan Kaisar, tentu akan sulit untuk menjamin keselamatan Kaisar. Jalan satu-satunya adalah mengharapkan bantuanmu kuatai Hiap Em, aku siap menghadapi kejahatan mereka. Akan tetapi bagaimana aku dapat melindungi Kaisar? Tanya pemuda ini ragu. Kalau Tai Hiap muncul seperti biasa dan persekutuan itu mengetahui, tentu mereka akan menjadi waspada dan keadaan menjadi semakin berbahaya. Sebaiknya Tai Hiap menyamar dan biar oleh Kuan Tai Kam dihadapkan Seri Baginda agar Tai Hiap dapat diterima menjadi pengawal pribadi. Tentang penyamaran, harap jangan khawatir karena kami mempunyai ahli-ahli penyamaran yang akan dapat menyulap Tai Hiap menjadi orang lain, kata Hek Tung Lokai. Demikianlah, pada hari itu juga Hek Tung Lokai memberi kabar kepada Kuan Tai Kam melalui asin agar Tai Kam itu dapat membuat persiapan menyambut Bun Hou di istana. Setelah semua siap, Bun Hou dipertemukan dengan Kuan Tai Kam dan diajak masuk istana. Kini tak seorang pun akan dapat mengenal Bun Hou karena wajahnya telah berubah sama sekali. Muka yang biasanya halus tampan itu berubah menjadi muka yang ternoda bokpeng, bekas cacar, juga bentuk hidung dan matanya berubah. Orang yang terdekat sekalipun dengan Bun Hou, akan sukar dapat mengenalnya. Sebelumnya, Kuan Tai Kam telah memberitahu kepada Kaisar bahwa dia mempunyai seorang keponakan yang memiliki ilmu silat tinggi dan dapat diandalkan untuk menjadi pengawal pribadi Kaisar, atau menambah lagi pasukan pengawal pribadi. Kaisar amat percaya kepada Kuan Tai Kam yang memang amat setia kepadanya itu, maka pada hari itu, Kaisar berjanji akan menerima keponakan Kuan Tai Kam yang bernama Kuan Jen itu. Ketika pada pagi hari itu Kuan Tai Kam menghadapkan seorang pemuda yang wajahnya bopeng dan tidak mengesankan, Kaisar menerimanya dengan alis berkerut dan nampak kecewa. Keponakan Tai Kam kepercayaannya itu sungguh tidak mengesankan, selain mukanya tidak menarik juga penampilannya tidak dapat membayangkan seorang yang kuat. Bahkan pasukan pengawal yang berjaga di ruangan itu, yang dipimpin Ouyang Toan sebagai perwira pasukan pengawal, melirik dengan senyum mengejek. Mereka sudah mendengar dari para Tai Kam bahwa Kuan Tai Kam akan memasukkan keponakannya sebagai calon anggota pengawal pribadi Kaisar. Padahal selama Ouyang Toan berada di situ, dialah yang sudah memasukkan enam orang pengawal baru yang telah diuji kepandainya dan kini menjadi anak buah pasukan pengawal istana. Biarpun hatinya merasa panas karena ada Tai Kam berani mengajukan keponakannya sendiri sebagai calon pengawal, akan tetapi Ouyang Toan tidak berani memperlihatkan ketidaksenangan hatinya. Dia tahu bahwa Kuan Tai Kam adalah seorang Tai Kam kepercayaan Kaisar, sedangkan dia sendiri adalah seorang perwira pengawal yang masih baru. Akan tetapi dia sudah bersepakat dengan anak buahnya untuk menggagalkan keponakan Tai Kam itu menjadi pengawal, dan dalam ujian ilmu silat, mereka dapat membuat keponakan Tai Kam itu dan Kuan Tai Kam sendiri mendapat malu. Apalagi ketika melihat calon pengawal itu masuk dengan sikap takut-takut dari dusun, mereka saling pandang dan tersenyum mengejek. Setelah mengamati sejenak pemuda yang nampak tidak mengesankan itu, Sri Baginda Kaisar Siaw Bian Ong, yang juga merupakan seorang ahli silat yang cukup tangguh, karena ketika dia masih bernama Sauri Kong, dia adalah seorang petualang yang telah mempelajari banyak ilmu sehingga akhirnya dia berhasil menumbangkan kerajaan Li Usang yang telah menjadi lemah dan mendirikan kerajaan Chi, berkata kepada Tai Kam kepercayaannya dengan ada menegur, Kuan Tai Kam, tidak kelirukah permohonanmu untuk memasukkan keponakanmu ini sebagai seorang pengawal istana? Engkau tentu tahu bahwa seorang pengawal istana harus memiliki ilmu kepandayan tinggi, apalagi sebagai pengawal pribadi kami yang melindungi keselamatan kami, haruslah seorang yang benar-benar tangguh dan sakti, ampun, yang mulia. Hamba tidak keliru, karena keponakan hamba ini, Kuanji, sejak kecil telah berguru kepada ratusan orang guru silat yang pandai dan kini dia telah memiliki ilmu kepandayan silat yang ampuh, kembali para anggauta pasukan pengawal tersenyum simpul dan kebetulan Kaisar memandang kepada mereka sehingga tanpa disengaja Kaisar melihat mereka bersenyum simpul mengejek. Hal ini membuat Kaisar merasa tidak senang kepada mereka. Kuan Tai Kam, apakah keponakanmu ini siap untuk diuji kepandainya? Tentu saja, yang mulia. Dia sudah siap untuk menghadapi ujian, kembali Kaisar memandang kepada Bun Hou, wajah yang tidak meyakinkan dan tidak menarik. Akan tetapi, hal ini malah menguntungkan. Sebaiknya memang pasukan pengawal istana terdiri dari laki-laki yang wajahnya buruk dan tidak menarik bagi wanita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang akan menodai nama dan kehormatan istana kalau sampai ada wanita istana jatuh cinta kepada seorang anggauta pasukan pengawal. Untuk mencegah perjinaan seperti itulah maka semua petugas istana yang pria diharuskan menjadi sida-sida, karena seorang taikam sudah bukan pria normal lagi, tidak dapat lagi berjina dengan wanita. Kau anji, beranikah engkau kami suruh melawan seorang di antara para prajurit pengawal itu? Dia menudin ke arah para pengawal yang berdiri tegak dalam barisan di bagian luar ruangan itu. Kau anji yang berlutut itu memberi hormat. Siapa saja yang mengancam keamanan paduka dan seisi istana, pasti akan hamba lawan mati-matian, yang mulia kata Kua Bun Ho dengan sikap seperti seorang dusun. Kaisar Siaw Bian Ong tertawa. Haha maksud kami bukan melawan sebagai musuh. Mereka adalah anggauta pasukan pengawal dan mereka semua sudah lulus ujian ketangkasan. Engkau akan kami uji dengan bertanding ilmu silat melawan seorang di antara mereka. Yang mana kau pilih Bun Ho menoleh ke arah selusin prajurit pengawal yang di kepala Yeo Yang Toan, lalu dia memberi hormat lagi, yang manapun akan hamba hadapi, yang mulia, bagus. Olyang Chiang Kun pilihkan seorang di antara anak buahmu untuk menguji apakah keponakan kuantaikam ini pantas menjadi pengawal pribadi kami, maaf, yang mulia. Untuk menjadi anggauta pasukan pengawal istana, memang cukup dapat menandingi seorang di antara anak buah hamba. Akan tetapi untuk menjadi pengawal pribadi paduka, dia haruslah seorang yang benar-benar tangguh dan sedikitnya memiliki tingkat kepandayan dua kali lipat dari tingkat seorang prajurit pengawal istana. Karena itu, sebaiknya kalau calon ini dapat menghadapi dan menandingi pengeroyokan dua atau tiga orang prajurit pengawal, kata Olyang Toan. Kaisar itu mengangguk-angguk dan kembali berkata kepada bun huwi yang maklum bahwa Olyang Toan jelas tidak menghendaki adab pengawal pribadi kaisar yang baru. Bagaimana, Koanji? Beranikah engkau melawan dua atau tiga orang prajuril pengawal istana? Kalau engkau merasa tidak sanggup, katakan saja. Kami tidak ingin bersikap sewenang-wenang, hanya ingin menguji kemampuanmu, kalau paduka memerintahkan, biar menghadapi berapa saja lawan, hamba siap untuk menandinginya, yang mulia, kata Bun Ho dengan sikap bersahaja. Kaisar Syaobian Ong kembali tertawa gembira. Hahaha, baru semangatmu saja sudah menyenangkan hati kami, Koanji. Nah, Olyang Ciyangkun, engkau sudah mendengar sendiri. Calon pengawal pribadi ini berani menghadapi pengeroyokan tiga orang anak buahmu, baik, yang mulia. Hamba akan memilih tiga orang di antara mereka, Olyang Toan memilih tiga orang anak buahnya yang paling jagoan. Tiga orang ini bukan sembelarangan orang. Mereka adalah jagoan-jagoan dari Tiantekulipang dan tingkat kepandayan masing-masing hanya sedikit di bawah tingkat Olyang Toan. Biar Olyang Toan sendiri, agaknya tidak akan mungkin menang menghadapi pengeroyokan tiga orang anak buahnya ini dan kini dia mengajukan mereka untuk mengeroyok seorang calon, prajurit pengawal. Tiga orang pengawal itu setelah memberi hormat kepada Kaisar, lalu siap dan mengepung Bun Ho yang juga sudah memberi hormat dan bangkit berdiri, membiarkan dirinya dikepung oleh tiga orang lawan yang membentuk segitiga. Seorang di depannya, seorang di kanan dan seorang di kiri. Diam-diam dia mengamati mereka dan gerak-gerik mereka. Seorang yang menghadapinya adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar seperti raksasa yang mukanya penuh berwok tebal dan nampak menyeramkan. Yang berada di kirinya seorang laki-laki tinggi kurus muka hitam arang, sedangkan yang berada di sebelah kanannya seorang laki-laki bertubuh sedang dan didahinya terdapat codet bekas bacokan senjata tajam. Sikap mereka ketika memegang kuda-kuda saja memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat dan usia mereka rata-rata 30 tahun. Bun Ho memutar tubuhnya membelakangi mereka, memberi hormat lagi kepada Kaisar dan dia pun berkata, Hamba telah siap, yang mulia. Mereka itu boleh mulai menyerang sekarang, Hei, Koanji, kenapa engkau membelakangi tiga orang lawanmu? Tiba-tiba Koan Taekam berseru karena merasa cemas melihat betapa pemuda itu membelakangi tiga orang pengeroyuknya. Haha, kenapa engkau melakukan itu, Koanji? Bagaimana engkau dapat melawan tiga orang itu kalau engkau berdiri membelakangi mereka Kaisar juga bertanya heran dan geli. Ampun, yang mulia. Hamba tidak berani sedemikian kurang sopan untuk berdiri membelakangi paduka. Hahaha, seribaginda Kaisar tertawa bergelak. Pemuda ini memang lucu dan aneh. Pikirnya kalau begitu, kalian saling berhadapan di sebelah kiri dan kanan, jadi tidak adanya membelakangiku, katanya. Kini tiga orang itu sudah siap, ketiganya menghadapi Bun Hou yang berdiri seenaknya, namun waspada dan siap-siaga. Aku sudah siap, kalian boleh mulai katanya tenang. Tiga orang anggau tatian tekuwipang itu sebetulnya menanti agar Bun Hou menyerang lebih dulu. Mereka merasa diri mereka tangguh, dan bagaimanapun mereka agak malu karena harus mengeroyok seorang calon pengawal yang kelihatannya lemah. Akan tetapi karena pemuda itu tidak mau menyerangnya dan mempersilahkan mereka yang maju lebih dulu, mereka pun mulai menyerang. Serangan mereka merupakan pukulan yang kuat dan berat, juga cepat. Bun Hou menggerakkan tubuh, dia menangkisi semua pukulan itu. Begitu kedua lengan bertemu, seorang penyerang mengeluh karena merasa seolah-olah lengannya bertemu dengan besi panas yang amat keras. Demikian pula orang kedua dan ketiga. Si Raksasa Berwok yang merasa paling kuat dan besar tenaganya, mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga dari atas ke arah kepala Bun Hou. Pemuda ini mengangkat lengan kiri menangkis. Duk tanda seru suh tanda seru si Raksasa Berwok berteriak kesakitan dan terhoyung ke belakang. Bun Hou hanya mengandalkan tenaga Sinkangnya, karena dia tidak ingin memperlihatkan kepandainya sehingga akan mencurigakan hati Ooyang Toan. Dia tidak mau memperkenalkan diri dan dengan tenaga Sinkang dia menangkis, juga mengelak sehingga dia sama sekali tidak mengeluarkan ilmu silat yang akan dikenal Ooyang Toan. Karena merasa malu, tiga orang itu menahan rasa nyeri dan mereka menyerang semakin kuat dan gencar. Bahkan si Raksasa Berwok mengandalkan kakinya yang besar, kokoh dan panjang, mengayun kaki kirinya menendang. Tendangan itu kuat bukan main dan sekiranya mengenai tubuh Bun Hou, agaknya tubuh yang tidak berapa besar itu akan terlempar sampai beberapa meter jauhnya. Akan tetapi, Bun Hou tidak mengelak, bahkan menggerakkan pula kaki kanannya menyambut atau menangkis tendangan itu. Duk kini si Berwok Raksasa itu menggigit bibir. Kiot-miot rasa kakinya, seperti patah-patah tulangnya, rasa nyeri sampai menyengat seluruh tubuh sampai ke ubun-ubun dan karena dia menahan rasa nyeri sambil menggigit bibir, kakinya yang tidak tahan dan dia pun mengangkat kaki kiri ke belakang, memeganginya dan berloncat-loncatan dengan kaki kanan. Sri Baginda Kaisar tertawa bergelap-gelap karena memang pemandangan itu lucu bukan main. Akan tetapi Owi yang toan dan anak buahnya terbelalak, hampir tidak percaya betapa pemuda yang agaknya tidak pandai silat itu karena tidak pernah mengeluarkan jurus silat, ternyata memiliki kaki tangan yang agaknya kebal dan kuat sekali. Dua orang yang lain menjadi marah dan menyerang sekuat tenaga hanya untuk meringis karena ketika lengan mereka ditangkis, mereka merasa lengan mereka semakin nyeri seperti patah-patah. Lengan mereka, kanan dan kiri, sudah matang biru dan bengkak-bengkak. Padahal, lengan dan kaki mereka itu terlatih baik, sekali hantam saja lengan mereka dapat memecahkan bambu. Akan tetapi sekarang, lengan mereka seperti diadu dengan baja. Biarpun mereka bertiga menahan nyeri, akhirnya lengan mereka yang tidak tahan. Kedua lengan mereka itu akhirnya tergantung lemah, terkulai dan tak dapat diangkat, juga kaki mereka hampir tak kuat untuk berdiri dan dengan sendirinya perlawanan mereka pun terhenti. Hahaha, bagaimana ini? Mengapa kalian bertiga tidak menyerang lagi tanya Kaisar Syaobian Ong Gembira, padahal dia sebagai seorang ahli silat tahu bahwa tiga orang itu sudah kalah, walaupun Ku Anji belum pernah memukul mereka. Kenapa kalian bertiga? Hayo jawab pertanyaan yang mulia bentak Ong Toan marah dan merasa malu, juga terheran-heran melihat ulah tiga orang anak buahnya itu. Dua orang berlutut, dan si raksasa berwok akhirnya juga berlutut menghadap Kaisar dan mewakili dua orang temannya. Mohon paduka mengampuni hamba bertiga. Yang mulia, hamba bertiga tidak mampu melanjutkan pertandingan, agaknya lawan hamba itu memasang baja pada kaki tangannya. Yang mulia, hamba mohon ijen untuk memeriksa kaki dan tangan calon prajurit pengawal ini, kata Ong Toan dan Kaisar mengangguk. Periksalah, apakah benar di dalam lengan baju dan kaki celananya terdapat potongan baja, kata Kaisar sambil tersenyum geli. Sebetulnya Ong Yang Toan bukanlah seorang yang demikian bodohnya. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, ia pun maklum bahwa orang yang sinkangnya sudah hamat kuat, dapat saja membuat kaki tangannya keras seperti baja. Akan tetapi, dia tidak percaya keanjah memiliki sinkang sedemikian kuatnya, maka mendengar keluhan tiga orang anak buahnya tadi, dia pun merasa curiga. Setelah mendapat izin Kaisar, Ong Yang Toan lalu menghampiri Bun Hou dan menyingkap lalu menggulung ke atas kedua lengan baju dan pipa celananya. Akan tetapi tentu saja dia tidak menemukan apa-apa kecuali kaki dan tangan biasa yang bertulang, berotot, dan berkulit. Tentu saja Ong Yang Toan tidak dapat berkata apa-apa lagi, lalu mundur sambil menundukkan mukanya. Seorang tokoh pengawal pribadi Kaisar yang sejak tadi hanya menjadi penonton bersama para pengawal pribadi lainnya, kini berkata dengan hormat, mpun, yang mulia. Menurut pendapat hamba, saudara Kuan Ji ini cukup pantas untuk menjadi pengawal pribadi paduka, menambah kekuatan pasukan pengawal pribadi paduka, Kaisar Siau Bian Ong menoleh ke arah lima orang pengawal pribadinya dan mereka semua mengangguk menyetujui. Kaisar tersenyum girang. Dia menemukan seorang pengawal lain yang lia dan tentu saja dapat dipercaya karena pemuda itu adalah keponakan Kuan Taekam, seorang yang sudah dipercayanya penuh sebagai seorang hamba yang setia. Demikianlah, mulai saat itu, Bun Hou diterima sebagai seorang pengawal pribadi Kaisar sehingga kini pengawal pribadi Kaisar berjumlah 11 orang yang melakukan penjagaan terhadap keselamatan Kaisar Siau Bian Ong pribadi. Bun Hou juga berjumpa dengan Kuan HWL yang menjadi pengawal permaisuri, akan tetapi datuk wanita itu tidak mengenalnya. Kuan Taekam yang cerdik tidak memberi tahu kepada Kaisar tentang siapa sebenarnya Kuan Ji, akan tetapi, dia diam-diam mengumpulkan 10 orang pengawal pribadi Kaisar yang lain. Dia percaya sepenuhnya kepada 10 orang itu sebagai orang-orang yang setia kepada Kaisar dan merupakan pengawal lama, sejak Kaisar Siau Bian Ong menduduki Singa Sana Kerajaan Ji yang baru. Tentu saja 10 orang itu tidak dapat diakumpulkan sekaligus, hal itu tidak mungkin karena setiap saat harus ada sedikitnya 2 orang pengawal yang mengawal Kaisar. Bahkan kalau Kaisar sedang berada di dalam kamar tidurnya, 2 atau 3 orang pengawal berjaga di luar kamar itu, walaupun sudah ada pasukan istana yang melakukan penjagaan di seluruh istana. Kuan Taekam dengan cerdik dapat mengajak 10 orang pengawal pribadi Kaisar itu untuk mengadakan pertemuan, setiap kali hanya dengan 5 orang. Dalam 2 kali pertemuan saja dia sudah dapat mengadakan perundingan dengan mereka. 10 orang pengawal pribadi itu terkejut bukan main mendengar laporan Kuan Taekam yang telah mendengar rahasia Kuan HW Eli dan Ouyang Toan yang mengadakan persekutuan dengan kaki tangan Kerajaan WI untuk melakukan pembunuhan terhadap Kaisar Siau Bian Ong. Kuan Taekam, kalau begitu, kenapa kita tidak langsung saja menangkap para pengkhianat itu kata para pengawal atau jagoan istana itu dengan penasaran? Atau kita langsung laporkan kepada Seri Baginda biar mereka itu ditangkap kata yang lain? Akan tetapi Kuan Taekam menggeleng kepalanya. Hal itu tidak mungkin kita lakukan, walaupun persekongkolan mereka sudah jelas karena aku telah mendengarnya sendiri. Akan tetapi apa buktinya? Tanpa bukti, apa yang dapat kita lakukan terhadap mereka? Ingat, selain mereka itu merupakan dua orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, juga mereka telah berhasil memperoleh kedudukan yang tinggi pula, dan mendapat kepercayaan Seri Baginda. Kuan HW Eli telah menjadi pengawal permaisuri, sedangkan Ouyang Toan telah menjadi perwira pasukan pengawal istana. Tanpa bukti, kalau kita melaporkan kepada Seri Baginda, kemudian mereka berbalik menuduh kita melakukan fitnah, kita tidak akan menang. Demikian pula, melakukan kekerasan tanpa bukti, tentu akan membuat Seri Baginda marah kepada kita, habis, bagaimana baiknya? Kalau kita melihat Seri Baginda terancam keselamatannya, apakah kita harus tinggal diam saja mereka mencela? Tidak begitu, kata Kuantaikam, tentu saja kita harus bertindak dan karena itulah Cui, Anda sekalian, saya undang untuk berunding. Kita sekarang, para pengawal pribadi Seri Baginda, telah tahu akan rencana jahat mereka dan dapat melakukan penjagaan yang lebih ketat tanpa menimbulkan kecurigaan mereka. Selain itu, kita mengadakan hubungan rahasia dengan para panglima pasukan pengawal dan pasukan keamanan, agar mereka mempersiapkan pasukan untuk bergerak sewaktu-waktu diperlukan. Kita mau tidak mau harus membiarkan para pengkhianat itu bergerak, agar kita dapat menindak mereka dengan bukti, akan tetapi, hal itu berarti membiarkan Seri Baginda terancam bahaya. Bagaimana kalau mereka turun tangan secara tiba-tiba sehingga kita terlambat dan Seri Baginda dan keluarganya tertimpa bencana kembali? Dari para pengawal pribadi itu membantah dan mencela dengan hati khawatir sekali, kami lebih condong melapor kepada Seri Baginda jangan. Cui tentu telah mengenal watak Seri Baginda. Beliau amat bijaksana menghargai kegagahan, juga beliau selalu bersikap adil. Kalau kita melapor, akan tetapi beliau tidak menemukan bukti, bagaimana mungkin beliau akan menangkap dan menghukum para pengkhianat itu. Kitalah yang akan mendapat kemarahan, atau bukan mustahil kita yang akan ditangkap dan dihukum karena dianggap melakukan fitnah dan membuat kekacauan. Tentang keselamatan Seri Baginda dan keluarganya, kenapa khawatir? Bukankah ada Cui yang selalu menjaga dan mengawal Seri Baginda? Dan hendaknya Cui tahu bahwa pemuda yang baru saja diterima sebagai pengawal pribadi itu. Koan Ji, keponakan Koan Ajin itu ya, dialah yang akan menjamin keselamatan Seri Baginda ah, maaf, Taijin. Memang Koan Ji memiliki tubuh yang kebal dan kuat, akan tetapi apa artinya itu? Ingat, Olyang Chiangkun amat lihai dan Kuan HW Eli jauh lebih lihai lagi. Kami semua sudah membuktikannya sendiri ketika mereka diuji. Bahkan kami akan kewalahan melawan mereka berdua. Biarpun ditambah Koan Ji itu, maaf bukan kami hendak memandang rendah keponakan Taijin, ketahuilah, Koan Ji itu bukan keponakanku. Saya memang sengaja mencari bantuan dari luar dan dia adalah orang yang dipilih oleh Hak Tung Lokai untuk tugas penting melindungi Seri Baginda. Hanya dialah yang akan mampu menandingi Kuan HW Eli dan Olyang Tuan. Karena saya tidak ingin membuat persekutuan itu curiga, maka saya mengakuinya sebagai keponakan dan juga agar Seri Baginda percaya kepadanya, sepuluh orang pengawal pribadi itu merasa kagum. Kalau benar pemuda itu pilihan Hak Tung Lokai yang mereka kenal sebagai seorang tokoh Kengow yang gagah perkasa dan juga mendukung pemerintah baru, tentu pemuda itu bukan orang sembarangan. Akan tetapi, siapa dia sesungguhnya, Taijin? Kami merasa tidak pernah mengenal seorang tokoh dunia persilatan yang wajahnya seperti dia itu, tentu saja, karena itu adalah wajah penyamaran, bukan wajah aslinya. Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah, dan dia berjuluk si pedang kilat. Bahkan oleh Hak Tung Kai Pangcu dan Tian Beng Pangcu dia dicalonkan menjadi Bengcu dunia persilatan, bukan main. Siapa namanya, Taijin namanya Kuabun Hou, memang belum begitu terkenal di dunia persilatan, akan tetapi dia merupakan seorang bintang baru yang hebat. Kalian tahu, Kui Xiao Giamong Sumakuan. Datuk sesat majikan Bukit Bayangan Iblis itu benar, Sumakuan dan putranya, Sumahok, dibantu oleh Pek Tian Kui, Orang pertama dari Bute XM Kui kaki tangan kerajaan Wui, hendak memaksa Hak Tung Kai Pang dan Tian Beng Pang untuk bekerja sama. Ketika mereka hendak membunuh kedua pangcu itu, munculah si pedang kilat ini dan dia yang mengalahkan para tokoh sesat itu, tentu saja para pangawal pribadi kaisar itu terbelalak dan sukar dapat percaya berita ini. Bagaimana mungkin pemuda itu mampu mengalahkan Kui Xiao Giamong Sumakam yang mereka tahu amat sakti itu? Para jagoan istana ini masih belum yakin benar kalau belum mengerti kepandayan Bun Hou. Mereka mempunyai sebuah tempat tersendiri untuk berlatih silat dan tidak ada orang lain yang boleh menonton mereka berlatih. Sebagai pengawal-pengawal pribadi kaisar, tentu saja mereka memiliki pengaruh dan wibawa. Kesempatan inilah mereka pergunakan untuk menguji sendiri kepandayan Bun Hou. Kua Bun Hou sudah mendengar dari Kuan Taekam bahwa keadaan dirinya sudah bukan rahasia lagi bagi sepuluh orang pengawal pribadi kaisar, maka dia pun tidak berpura-pura terhadap mereka. Dalam kesempatan berlatih, dia membiarkan dirinya dikeroyok oleh lima orang pengawal yang paling tangguh dan tanpa banyak kesukaran dia dapat mengalahkan mereka semua, baik dalam pertandingan tangan kosong maupun mempergunakan pedang kilatnya. Setelah sepuluh orang pengawal pribadi itu membuktikan sendiri kemampuan Bu Hou, barulah mereka merasa tenang dan kini Bun Hou merupakan pengawal pribadi kaisar yang paling depan, selalu paling dekat dengan kaisar, terutama kalau di ruangan terbuka di mana terdapat para anggota pasukan pengawal istana yang dipimpin oleh Ouyang Toan. Sementara itu, Koan Taikan juga sudah menghubungi para pimpinan pasukan pengawal, bahkan panglimanya dan mereka pun mempersiapkan pasukan untuk turun tangan sewaktu-waktu para pengkhianat itu mengadakan gerakan. Di molikuan HW Eli dan Ouyang Toan memang telah terbujuk dan mau mengadakan persekutuan dengan kerajaan Nga'i. Hal ini terjadi ketika Ouyang Toan bertemu dengan ayahnya, Ouyang Se di luar kota raja, ketika Ouyang Se sengaja datang untuk bertemu dengan putranya. Datuk sesat ini mendengar bahwa putranya kini menjadi seorang perwira pasukan pengawal di istana kerajaan Chi yang baru. Hal ini membuat Ouyang semarah sekali. Putranya, putra majikan lembah Bukit Siluman, yang terkenal sebagai datuk besar dunia persilatan, kini merendahkan diri menjadi seorang perwira pasukan pengawal saja. Kalau menjadi pembesar yang tinggi kedudukannya, tentu akan lain pendapatnya. Dalam keadaan marah dan ngurung ini, Ouyang Se menerima kunjungan bute Seng Kui yang telah dikenalnya. Dia mendapat teluran tangan utusan kerajaan Woi ini yang mengajak dia untuk bersekongkol membantu bekas Kaisar Changbu untuk merebut kembali kerajaan dari tangan Kaisar Chi, dan adanya Ouyang Toan di istana Kaisar Syaobian Ong sungguh merupakan keuntungan besar dan kesempatan yang baik sekali. Ouyang Se mendengar bahwa bekas Kaisar Changbu telah menghimpun pasukan, bahkan kini dibantu oleh Sumakuan dan Sumahok yang telah menjadi adik iparnya, menikah dengan adik bekas Kaisar itu, dan bahwa bekas Kaisar Changbu kini telah bekerjasama dengan kerajaan Woi di utara. Dengan janji bahwa kalau gerakan itu berhasil, Ouyang Se dan putranya akan mendapatkan kedudukan tinggi sebagai menteri dan panglima. Ouyang Se menjadi bersemangat. Lenyaplah kemarahannya terhadap putranya dan dia pun mencari putranya, mengirim orang untuk memanggil putranya itu menemuinya di luar kota raja. Ouyang Se yang menceritakan semua penawaran Bute Xem Kui sebagai utusan ke putranya, dan dia menuntut agar Ouyang Toan dapat membujuk Bimoli untuk bekerjasama. Bimoli Kuan Hweli adalah seorang wanita yang khas cinta. Setelah ia mengalami kekecewaan karena cintanya terhadap Tiaw San Ong Kutus, kemudian setelah mereka menjadi tua, Tiaw San Ong tetap tidak mau hidup bersamanya, maka kini bertemu dengan Ouyang Toan yang muda dan pandai mengambil hati, tentu saja membuat ia takluk. Ketika Ouyang Toan membujuknya untuk menerima uluran tangan kerajaan Woi, ia pun tanpa berpikir panjang lagi menerimanya. Ia rela hidup dan mati bersama kekasihnya yang masih muda itu. Demikianlah, kedua orang yang mendapatkan kepercayaan Kaisar Siaw Bian Ong ini mulai siap-siap melaksanakan perintah dari persekutuan itu. Ouyang Toan yang telah mendapat kepercayaan itu berhasil menyelundupkan beberapa orang Anggauta Tiantekulipang Reka menanti saatnya yang matang, bukan hanya mempersiapkan para Anggauta Tiantekulipang yang diselundupkan sebagai Anggauta pasukan pengawal, akan tetapi juga menyebar para Anggauta perkumpulan iblis itu di Kota Raja agar pada saat yang ditentukan, para Anggauta itu, dipimpin oleh Bute Ksem Kui sendiri, dapat menyerbu ke istana. Kalau penyerbuan dan pembunuhan terhadap Kaisar dan keluarganya dilaksanakan, maka pasukan bekas Kaisar Cangbu dan pasukan bantuan dari Kerajaan Wai yang sudah mempersiapkan diri akan menyerbu masuk ke daerah Kerajaan Chi, dimulai dari sarang pasukan yang dihimpun bekas Kaisar Cangbu. Persiapan Pertempuran Persiapan Perang Persiapan Bunuh-Membunuh Kapankah keadaan seperti ini akan berakhir? Dunia dilanda perang, permusuhan, kebencian sejak sejarah tercatat sampai kini. Tak pernah ada henti-hentinya. Perang saling bunuh, demi kemenangan, demi kedudukan, demi keuntungan, demi nama baik, demi pemuasan dendam. Perang senjata, perang ekonomi, perang sosial, perang ideologi, bahkan ada perang agama dan yang disebut perang suci. Ada yang menganggap perang satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Betapa palsunya omong kosong semua itu. Perang adalah pencetusan dari kebencian, dendam, permusuhan, perebutan kekuasaan atau harta. Perang antara bangsa hanya peluasan daripada perang antara dua manusia yang juga menjadi akibat daripada perang yang terjadi di dalam batin kita sendiri. Konflik batin berkembang menjadi konflik dengan manusia lain. Kemelut yang berkecambuk di dalam mencuat keluar. Manusia yang sudah tidak memiliki lagi kasih sayang, menjadi makhluk yang lebih buas daripada binatang yang paling buas. Kebuasan binatang hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, dan kebuasan itu dituntut oleh kebutuhan untuk hidup. Akan tetapi manusia memiliki hati akal pikiran yang membuat dia menjadi lebih buas dan lebih berbahaya. Dalam perang, manusia menjadi haus darah yang ada hanyalah membunuh atau dibunuh, kira menyelamatkan diri dengan jalan membunuh dan membunuh lagi. Kalau sudah begini, segala kepalsuan manusia pun nampak. Bahkan Tuhan dibawa-bawa ke dalam perang saling bantai itu. Kedua pihak yang berperang memohon kepada Tuhan untuk diberi bantuan agar menang. Tuhan dimintai bantuan untuk membunuh manusia lain sebanyak-banyaknya. Dan yang menyedihkan sekali, setiap peperangan selalu menjadikan rakyat sebagai korban. Mereka yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut berperang, bahkan yang paling parah menderita karena perang. Melarikan diri mengungsi kesana ini, menjadi korban perampokan, pembunuhan, perkosaan dan penghinaan. Mereka yang sama sekali tidak berdosa kehilangan harta milik, kehilangan rumah tinggal, kehilangan kehormatan, bahkan kehilangan nyawa. Melihat betapa ketatnya panjagaan terhadap istana dan seluruh penghuninya, Bimoli dan Ouyang Toan tidak berani melakukan gerakan dan mereka seringkali mengadakan perundingan rahasia di luar istana dengan Bu Engkiam Ouyang Se dan Bu Teksem Kui. Lalu kapan rencana kita dapat dilaksanakan? Kami sudah mempersiapkan anak buah di kota raja dan hal ini tidak dapat dilakukan terlalu lama. Kalau sampai ketahuan, tentu sebelum kita bergerak, pasukan keamanan sudah akan melakukan penggerebekan dan semua usaha akan gagal. Bahkan dari Kaisar Changbu kami sudah mendapat berita bahwa selain beliau sudah mempersiapkan pasukannya, juga Kui Xiao Giam Ouyang sudah berhasil mengerahkan para tokoh Kang Ouyang berikut anak buah mereka yang berhasil diajak bergabung, untuk membantu kalau terjadi keributan di kota raja, kata Pak Tian Kui yang sudah kehilangan kesabaran. Pak Tian Kui, semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Kalau tanya serampangan saja lalu gagal, apa artinya Bu Eng Kiam Ouyang sok menegur orang pertama dari Bu Teksem Kui itu yang tadi nadanya menegur puterinya yang dianggap bekerja lambat dan belum juga siap? Melihat Bu Eng Kiam marah, Dimoli cepat berkata, sebaiknya kita tidak meributkan persoalan ini. Ouyang Kongcu benar. Memang penjagaan di istana amatlah ketatnya sehingga menyulitkan kami untuk bergerak. Kalau kami nekat, tentu akan gagal. Akan tetapi, Pak Tian Kui juga benar. Persiapan sudah dilakukan, kalau tidak cepat-cepat gerakan dilakukan dan ketahuan, tentu semua akan gagal. Sebaiknya kita mencari jalan terbaik bagaimana agar kita dapat cepat bergerak dan tidak sampai gagal, sejenak dalam ruangan itu menjadi hening. Semua orang tendalam dalam pikiran masing-masing, mencari jalan terbaik agar semua rencana mereka dapat dilaksanakan. Bu Teksem Kui bertanggung jawab terhadap kaisar mereka yang tentu saja menghendaki agar semua rencana berhasil baik, sedangkan bekas kaisar Changbu juga tentu saja sudah menanti saat terbaik yang sudah lama dinanti-nanti itu. Ada satu jalan yang ku rasa paling baik untuk dilaksanakan, kata Kuan HW Eli dan semua orang memandang kepadanya penuh harap. Jalan apa itu, Moli? Cepat ceritakan kata Bu Entiamowi yang se. Sudah ku perhitungkan baik-baik, kalau kami yang bertugas di istana harus menyerang kaisar sekeluarganya, hal itu amatlah sulitnya. Penjagaan amat ketat, bahkan ku rasa, pengawal pribadi yang baru dan kelihatan tidak meyakinkan itu, bukan merupakan lawan yang boleh dipandang ringan. Karena itu sulit rasanya kalau sekaligus kita harus menyerang seluruh keluarga, akan tetapi, Moli. Menurut kaisar kami, kalau hanya membunuh kaisar kerajaan C saja tidak ada gunanya, karena tentu akan segera diganti oleh seorang pangeran itulah sebabnya mengapa kami ditugaskan untuk membasmi seluruh keluarga. Dengan demikian, tentu pemerintahannya akan menjadi kacau seolah ular tanpa kepala, dan dalam keadaan kacau tanpa adanya raja itulah pasukan akan mulai menyerbu masuk, Kuan HW Eli mengangguk-angguk. Aku mengerti, dan kiranya hanya ada satu jalan, yaitu menawan kaisar. Sebetulnya, menawan permaisuri jauh lebih mudah, akan tetapi kurang berguna. Sebaliknya, kalau kita dapat menawan kaisar, kita tentu dapat melumpuhkan semua kekuatan di istana. Dengan kaisar sebagai sandera, kita dapat memaksa semua menteri, panglima dan pangeran untuk menyerah. Sandera itu dapat kita pergunakan untuk menangkapi seluruh keluarga kaisar hebat. Engkau memang liai dan pintar sekali, di Moli. Akan kami laporkan jasamu ini kepada kaisar kami dan juga kepada kaisar Cheng Bu agar kelak mereka tidak melupakan jasamu. Nah, kita laksanakan saja seperti yang direncanakan Moli tadi. Mereka lalu mengadakan perundingan, di Moli dan Owi yang toan akan melaksanakan penawanan terhadap kaisar itu, dengan bantuan enam orang Anggau Tatyante Kulipang yang menjadi pengawal. Kalau mereka berdua telah berhasil menawan kaisar, maka mereka akan menggunakan kaisar sebagai sandera untuk memasukkan semua Anggau Tatyante Kulipang yang sudah berada di kota raja untuk menguasai istana. Kesempatan itu pula akan dipergunakan oleh Bu Tek Sem Kui dan Bu Eng Tiamu untuk memasuki istana, memimpin pasukan Tiantek Kulipang untuk menangkapi semua keluarga kaisar dan sekutunya. Bahkan mereka telah menentukan harinya, yaitu tiga hari lagi ketika kaisar Siaw Bian Ong pergi ke Kulipang Istana dan melakukan sembahyang bersama Permaisuri. Saat itu memang tepat karena kaisar dan Permaisuri berada di satu tempat sehingga tentu saja Kuan Hwe Eli dan Owi yang toan dapat pula berada di sana dan bersama-sama mereka dapat melaksanakan penawanan itu. Kalau mungkin, mereka bahkan dapat menawan kaisar dan Permaisurinya, sedangkan anak buah Owi yang toan yang enam orang dapat membantu melumpuhkan para pengawal lain yang hendak menghalangi gerakan mereka. Mereka sudah memperhitungkan bahwa paling banyak akan ada tiga atau empat orang pengawal pribadi kaisar dan Kuan Hwe Eli yakin akan mampu mengatasi mereka, sedangkan Owi yang toan akan menawan kaisar dilindungi anak buahnya yang penting, asal kaisar sudah jatuh ke tangan mereka, tentu semua perlawanan akan dapat dihentikan dengan menjadikan kaisar itu seorang sandra yang amat penting dan berharga. Kubil Istana pagi itu nampak meriah dan sibuk sekali. Para hwasyonya mengenakan jubah bersih dan wajah mereka pun nampak segar berseri. Semua orang menyambut pagi itu dengan hati gembira karena hari itu kaisar Syao Bian Ong dan Permaisuri akan melakukan sembah yang leluhur dikubil Istana. Jarang sekali kaisar sendiri melakukan sembah yang dikubil dan setiap kali hal ini terjadi, para hwasyo dikubil itu merasa mendapat kehormatan besar. Kaisar Syao Bian Ong memang pandai sekali mengambil hati rakyat dari semua golongan. Dia bijaksana pula terhadap para hwasyo dikubil ini sehingga para pendeta itu juga kagum dan memujinya, tak pernah melalaikan menyebut nama Sri Baginda dalam sembah yang an mereka mendoakan yang baik-baik bagi kaisar yang bijaksana itu. Sejak pagi tadi, sebelum kaisar dan Permaisuri pergi ke kubil itu, Al-Wiyang To'an telah sibuk bersama 12 orang anak buahnya melakukan pembersihan di kubil itu. Hanya para hwasyo saja yang diperkenankan berada di kubil. Para hwasyo dipesan agar dalam sehari itu, tidak seorang pun boleh berkunjung ke kubil, demi keamanan kaisar dan Permaisuri. Para hwasyo menaati perintah perwira pasukan pengawal ini dan mereka sibuk mempersiapkan semua keperluan sembah yang itu. Semua perlengkapan telah dipersiapkan, meja diberi cilam baru yang indah, bahkan seluruh ruangan sembah yang telah dibersihkan dan dicat baru sejak beberapa hari yang lalu. Lantainya pun mengkilap karena dipel sampai beberapa kali oleh para hwasyo. Pendeknya, ruangan sembah yang itu menjadi tempat yang bersih dan menyenangkan. Pot-pot bunga dengan yang mekar semerbak menghiasi semua sudut ruangan. Sejak pagi, dupa harum dibakar sehingga ruangan itu berbau harum dan terasa nyaman. Ouyang Toan sengaja mengatur agar penjagaan di sebelah dalam ruangan sembah yang dilakukan oleh enam orang anak buahnya sedangkan para jurid pasukan pengawal yang lain berjaga di ruangan depan dan belakang. Setelah semua persiapan selesai, dia lalu melapor kepada Kaisar Siaw Bian Ong yang sudah bersiap dengan permaisurinya. Matahari sudah naik tinggi dan hawa udara tidak begitu dingin lagi ketika Kaisar Siaw Bian Ong dan permaisurinya berjalan melalui lorong di Taman Istana, menuju ke istana, yang berada di ujung taman, di atas sebuah bukit buatan yang kecil. Kaisar dan permaisuri tidak mau duduk di joli, hanya terjalan kaki karena pagi itu cerah dan sinar matahari hangat. Juga pemandangan di Taman itu amat indahnya. Musim bunga membuat Taman itu nampak indah bukan main, juga jarak ke kudil tua itu tidaklah terlalu jauh. Karena Kaisar dan permaisuri hanya pergi ke kudil istana, ke dalam lingkungan istana, maka penjagaan tidaklah luar biasa ketatnya. Rombongan itu hanya terdiri dari Kaisar, permaisuri, dua orang selir terdekat dan tujuh orang gadis dayang saja. Tentu saja Bimo Likuan HW Eli sebagai pengawal pribadi permaisuri, tidak ketinggalan dan wanita cantik ini berjalan di belakang rombongan. Di belakang Kaisar dan permaisuri berjalan tiga orang pengawal pribadi, yaitu Koan Ji atau Kua Bun Ho dan dua orang pengawal lain. Koan Taikam sebagai kepala Taikam, ikut pula dalam rombongan itu karena dia yang akan mengatur sembahyangan itu bersama para Ho Siok Wil. Di depan, kanan kiri dan belakang nampak pasukan pengawal terdiri dari 12 orang, dipimpin oleh Ouyang Toan. Baik Bimo Likuan HW Eli maupun Ouyang Toan sama sekali tidak pernah menduga sedikitpun juga bahwa semua rencana mereka dan yang mereka atur bersama Bute Ksen Kui, telah diketahui oleh Kua Bun Ho. Bersama Koan Taikam, Bun Ho sudah mengatur siasat untuk menghadapi usaha pemberontakan yang membahayakan keselamatan keluarga Kaisar itu. Memang Bun Ho belum mengetahui dengan tepat, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bimo Likuan dan Ouyang Toan, akan tetapi dia dan Koan Taikam telah menduga bahwa hari itu, saat Kaisar dan Permaisuri bersembahyang, merupakan saat yang amat gawat, dan mereka menduga bahwa tentu para pemberontak akan bergerak pada saat itu. Koan Taikam sudah mengadakan kontak dengan Panglima Pasukan Pengawal dan Keamanan, dan Matu Matu telah disebar. Matu Matu ini yang melaporkan bahwa ada kurang lebih seratus orang asing bukan penduduk kota raja yang nampak bersembunyi di sekitar pintu gerbang istana, ada yang menyamar sebagai pedagang keliling, menjadi pengemis dan ada yang seperti pelancong biasa. Keterangan tentang gerakan orang-orang asing ini didapatkan oleh komandan pasukan dari para Anggauta Hektung Kaipang yang seperti biasa berkeliaran di kota raja. Karena mereka adalah Anggauta Kaipang, maka kehadiran mereka tidak mencurigakan orang, juga para Anggauta Tiantekulipang tak mencurigai mereka. Padahal, para Anggauta pengemis ini adalah orang-orang yang mengamati gerak-gerik mereka. Juga Bun Ho telah dapat menduga bahwa di antara 12 orang para jurid pengawal, termasuk yang pernah disuruh mengujinya, adalah kaki tangan komplotan itu, maka dia pun sudah bersikap waspada. Agar jangan sampai mencurigakan Owuyang Toan dan Bimuli, maka penjagaan terhadap Kaisar dan Permaisuri hanya dilakukan oleh dia dan dua orang pengawal pribadi Kaisar. Akan tetapi, telah diatur dengan rapi agar banyak pengawal yang setia terhadap Kaisar, mengatur barisan pendam di sekitar tempat sembahyang itu. Setelah tiba di kuil, para hosyo menyambut Kaisar dan Permaisuri dengan sikap hormat. Semua berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan sedikitpun dan ini memang dikehendaki kuantaikam agar tidak mencurigakan komplotan pemerontak. Dia bersama lima orang hosyo melayani Kaisar dan Permaisuri, menemani mereka memasuki ruangan sembahyang, ditemani pula oleh dua orang selir dan tujuh orang gadis dayang yang setelah masuk ke ruangan sembahyang lalu duduk bersimpuh di pinggiran. Kuabun Hou dan dua orang rekannya ikut pula masuk, akan tetapi mereka pun berdiri di pinggiran. Demikian pula Ooyang Toan dan enam orang pengawal ikut masuk dan berjaga di pintu ruangan. Di moli ikut pula masuk dan ia yang paling dekat dengan Kaisar dan Permaisuri dan dua orang selir yang kini sudah berlutut di depan meja sembahyang, dilayani oleh lima orang hosyo yang menyerahkan hiu SWA, Dupa Biting, untuk sembahyang, dan menyerahkan alat penyulut lilin yang akan dinyalakan Kaisar. Saat yang dinanti-nanti itu tiba. Saat ini memang yang sudah ditentukan oleh Bimoli dan Ooyang Toan untuk bertindak. Pada saat Kaisar hendak menyalakan lilin dan Permaisuri beserta dua orang selir berlutut dan menerima hiu SWA dari para hosyo. Saat itu memang amat baik karena tiga orang pengawal pribadi Kaisar tidak berani mendekat, dan juga para pengawal yang bukan kaki tangan mereka berada di luar. Sudah mereka rencanakan bahwa Ooyang Toan akan menangkap Kaisar dan Bimoli menangkap Permaisuri, sedangkan enam orang kaki tangan mereka menjaga agar tidak ada yang berani menghalangi perbuatan kedua orang itu menawan Kaisar dan Permaisuri. Kalau Kaisar dan Permaisuri sudah ditawan, maka segalanya akan menjadi mudah. Dan memang perhitungan itu tepat sekali. Ketika tiba-tiba sekali Ooyang Toan dan Bimoli meloncat ke depan sambil mencabut pedang, Bun Ho sempat dibuat tertegun. Tak disangkanya sama sekali bahwa kedua orang itu akan bergerak pada saat yang khidmat itu, di mana Kaisar dan Permaisuri baru mulai melakukan sembahyang. Juga kedua orang rekannya terbelalak.